Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video selanjutnya ini kita akan coba membahas cara mengecek jam tahan air atau water resistance apakah jam ini masih berfungsi sempurna seperti saat beli atau tidak oke langsung saja ini saya ada jam Alexander testi model lama yang tentunya saat beli pasti tahan air karena lumayan memiliki merek yang terkenal yang cukup laris di pasaran berhubung ini sudah berusia maka perlu kita pastikan ketahanan airnya pertama kita buka penutup jam kita lepaskan semua yang ada di dalam mulai dari as pemutar jam kemudian mika penahan mesin dan sampai ke batang mesinnya agar saat trial nanti tidak berisiko kemudian kita tutup kembali yang pertama ini kita akan mengecek ketahanan penutup jamnya ketahanan penutup jam ya guys apakah masih silnya masih berfungsi dengan baik atau tidak kita tutup dengan rapat dan kencang lalu untuk lubang pemutarnya ini kita tutup dengan menggunakan lempok tunggu sampai kering ini sudah saya potong videonya mengingat kuota ya guys dan bila dirasa sudah kering langkah selanjutnya kita tes langsung kita calupkan ke dalam air lebih lama lebih bagus ini kembali video saya potong mengingat kuota guys maka jangan lupa dukung video saya dengan klik subscribe like dan komen agar video ini channel ini nanti tetap bisa bertahan dan berkembang selanjutnya kemudian kita lihat hasilnya dan ternyata masih bagus tidak ada sedikit iphone yang masuk berarti tutup jam ini atau sil yang ada di tutup jam ini masih berfungsi dengan baik kemudian kita bersihkan si lemnya tadi yang ada di lubang pemutar kemudian langkah selanjutnya kita akan mengecek hasil yang ada di penop atau pemutar jam ini kita lihat itu ada sil kecil ya guys ada di ujung penop kita memasukkan dengan rapat kemudian kembali kita celupkan kita tes lagi ke dalam air prinsipnya hanya seperti orang menambah ban motor ya guys kalau tidak ada gelembung udara berarti aman kemudian kita bersihkan lagi kita lihat apakah ada air yang masuk atau tidak dan ternyata aman guys masih berfungsi dengan baik kebocoran yang ketiga biasanya terletak di kaca tetapi saya rasa ini aman apabila kaca ada kebocoran pasti sudah masuk dari tadi guys sehingga tidak perlu kita cek lagi kacanya kemudian kita pasang kembali kita rangkai mesin jam tangan ini tapi sebelumnya langkah baiknya sil sil yang ada dalam jam ini baik di pemutar atau di knop maupun sil yang ada di tutup jam ini kita beli perlumas atau oli minyak khusus ya guys minyak khusus seperti ini minyak atau oli yang saya gunakan minyak khusus kita lumasi kita ratakan di dalam ke dalam sil sampai rata lebih banyak lebih bagus ini berfungsi untuk menambah ketahanan air kemudian membuat awet sil sil yang ada pada jam ini dan ini berfungsi cukup lama bertahan lama itu nanti kita buka lagi satu tahun kita buka lagi biasanya masih cukup basah atau lengket selain itu juga berfungsi untuk melumasi tutup jam agar nanti kemudian hari saat mengganti baterai kita mudah untuk membukanya dan kita tes yang terakhir kita cerokkan ke dalam air kali ini complete ya guys ada mesinnya dan kalau uji coba atau trial ini gagal sudah pasti mesin nanti akan kemasukan air atau rusak dan kita lihat hasilnya ternyata masih aman-aman saja mungkin seperti itu cara mengecek ketahanan jam anti air terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan komen dan juga bagikan agar teman-teman yang lain juga tahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh